Alat sebagai alat bantu untuk publikasi, publikasi hasil dan juga rekapitulasi nasional. Itu sudah diatur oleh peraturan KPU mungkin ya, karena saya bukan orang hukum, tapi saya dapat informasi itu sudah diatur. Jadi kemudian saya dari perspektif engineer tadi sengaja memperlihatkan workflow tadi bahwa apa yang dihasilkan dari serekap sebetulnya mengikuti alur tahapan rekapitulasi. Jadi tidaklah bertentangan kalau serekap itu dipakai, justru membantu. Karena tujuan serekap awalnya kan salah satunya adalah dengan adanya serekap mobile adalah mencegah terjadinya manipulasi suara. Karena tadi, bahwa tadinya C1 itu di entry di PPK pada saat 2019 yang aplikasinya masih namanya Situng. Nah sekarang, zaman sudah berubah, teknologi ada, dia di entry langsung oleh pelakunya. Orang yang mempunyai otoritas menghasilkan formulir tersebut, data tersebut. Iya, itu tuh termohon sudah. Sekarang pihak terkait sudah dijual belum? Yang apa yang diteliti, apa yang oke. Oh ini yang khusus mengenai bahwa sampai hari ini belum ada audit forensik yang sah, yang bisa dipakai sebagai alat bukti, belum ada ya? Sebetulnya teman-teman di luar sana yang ahli IT, sudah melakukan secara tidak resmi penelitian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan serekap. Termasuk datanya, database serekap. Resmi belum ada ya? Resmi belum ada. Terima kasih. Tetapi, saya memang tidak membuka kotak Pandora ini dengan perspektif audit forensik. Nah saya menganalogikan... Sudah tegasnya Ibu, tahu tidak sudah ada yang formal belum? Jangan dimentahkan kembali. Oke, ya. Dari yang mulia hakim, sudah dijawab tadi? Yang, yang pak hakim, yang tentang... Sebentar, pak hakim, pak guntur ya? Bot robot ya? Bot robot, ya, ya. Apakah dapat diubah-ubah contohnya? Nah, saya kan dosen. Saya ada data nilai yang kita bisa download formatnya. Jadi, kalau kita masukin nilai, kita bisa download formatnya dalam bentuk Excel. Kemudian, kita isikan nilai sampai dapat indeks. Selama formatnya sama, kita bisa upload dan data itu langsung masuk ke database. Kemudian, contoh lain, dia dapat diubah. Ada beberapa C1, itu unggahannya tidak sempurna, tapi datanya ada. Kemudian, di hari jauh setelah tanggal 15, kan hari unggahnya itu 14-15, saya lihat, kalau enggak data numeriknya yang muncul, kalau enggak, tapi C1-nya enggak bisa dilihat, statusnya lagi diproses. Nah, sebaliknya, kalau C1-nya bisa dilihat, dokumennya, data numeriknya enggak muncul. Saya enggak mengerti kenapa itu tidak bisa sepasang munculnya. Dan itu sudah lewat jauh dari hari pengunggahan. Dan itu yang saya khawatirkan. Bagaimana nasib C1 ini, apa bisa dijaga keasliannya. Baik, cukup Ibu ya. Ijin yang mulia dikit aja. Ya, terkait dengan yang terakhir yang diubah dan bingung. Kan data begini, ada saya dikit pengetahuan menyangkut itu. Kan data itu kan sepanjang itu sifatnya otentik, valid, original, yang kita kenal dengan istilah OVO. Nah, menurut ahli, itu masih dalam kerangka yang dimungkinkan dari segi sistem atau memang sama sekali enggak boleh lagi. Meskipun itu otentik, valid, dan original. Maksudnya enggak bisa? Ya, ini kan tadi yang injeksi tadi, robot robot yang diinjeksi kan. Berarti kan ada data dari luar, ya, seakan-akan ini tidak valid, tidak otentik, tidak original. Berarti tidak di bawah atau di luar dari kewenangan. Ya, yang seharusnya itu yang edit atau mengubah. Kan edit atau mengubah itu sepanjang itu adalah valid, otentik, original. Itu kan sah-sah saja, ya. Tetapi kalau tidak valid, tidak otentik, tidak original, maka itulah menjadi persoalan. Ya. Nah, menurut ahli, yang tadi yang ahli jelaskan itu, apakah masih dalam kerangka, ya, kan tadi flow chart, ya, flow apa namanya, arus itu, kerjanya tadi, workflow ya, yang tadi yang ibu jelaskan tadi itu kan, ada kemungkinan itu dilakukan penyesuaian. Ya, jadi misalnya tadi ibu kan mengatakan tidak ada editnya di situ, tidak, disini tidak hilang edit, validasinya hilang gitu di hari H. Ya. Nah, terkait dengan soal ini, apakah kalau memang itu data dalam hal ini C hasil, itu masih dalam kerangka original, valid, dan... Ya, kita kembali Bang Fritz membahas ini, kubu 03 bahas si rekap, kubu 01 juga bahas si rekap, kalau 01 mereka mengatakan harusnya ini jadi alat utama, bukan alat bantu. Kemudian tadi juga dibahas ini si rekap tidak bisa dijadikan alat bukti, tadi Bang Hotman bilang ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari bawas lu sendiri, dari rekapitulasi berjenjang, ketika ada laporan-laporan soal si rekap, ini apakah jadi perhatian juga untuk bawas lu? Dan apa yang sebenarnya harus dilakukan pada saat proses rekapitulasi berjenjang oleh peserta pemilu tersebut untuk mengawasi agar suaranya tidak dimanipulasi, begitu? Kalau kita melihat dasar hukum si rekap ya, pertanyaannya gini lah, apakah si rekap itu diaturkah dalam undang-undang? Tidak. Nah, jawabannya tidak. Si rekap itu diatur dalam PKPU. Itu saja mendapatkan perdebatan di Komisi 2, pada saat pembahasan PKPU. Tetapi si rekap itu tetap dibutuhkan. Bukan saja dibutuhkan oleh partai politik, tapi juga dibutuhkan bagi kita sebagai keterbukaan informasi publik. Dan juga itu dibutuhkan oleh KPU dalam rangka untuk bisa memastikan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemilunya. Itu dibutuhkan untuk bisa memberikan kita kedamaian. Makanya saya suka bertanya. Bagi saya yang saat dulu menjadi anggota Bawaslu itu sering ketemu sama penyelenggara pemilu di luar negeri, mereka itu surprise banget. Mereka surprise banget bahwa di Indonesia ada proses pemilu di mana langsung C1-nya itu ditampilkan secara umum. Karena kenapa itu? Karena tentu saja ada resikonya. Pertama, resikonya bisa saja itu salah. Atau ada itu resikonya sudah dimodifikasi. Atau saja itu ada resikonya itu tidak mau di upload bagi si penyelenggara pemilunya. Tapi kan dalam rangka untuk menunjang proses transparansi, semua itu kan dilakukan oleh KPU. Tentu saja kembali lagi dengan persetujuan anggota partai politik yang ada di Komisi 2 atau persetujuan DPR. Dan dari proses si rekap, itu kan ternyata kita bisa mengetahui secara cepat masyarakat bisa melihat bagaimana proses untuk mengimbangi proses yang dilakukan oleh KPU. Kita jangan melihat proses tahun 2024 ya. Kalau kita agak mundur kembali tahun 2019, 2014 ada kawal pemilu gitu kan. Bukankah kawal pemilu itu kemudian yang menjadikan dasar di mana teman-teman kawal pemilu mengambil data daripada KPU, kemudian dilakukan penghitungan ulang. Dan suaranya hampir mirip seperti suara manual yang dilakukan secara rekapitulasi. 2019 juga begitu. Dan 2024 juga begitu. Tapi kan kemudian orang mengatakan bahwa ada perubahan sistem, sistem yang rusak. Yang namanya sebuah sistem, tentu saja ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. IT semakin canggih dan tentu saja ada proses yang harus diperbaiki. Tetapi kita mengacu kepada undang-undang, tetap saja manual, rekapitulasi manual tersebut menjadi dasar dalam proses penghitungan. Dan sebagai sebuah sistem, ada hal-hal yang dikomplain oleh banyak partai politik. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah ada partai politik yang tidak mempergunakan si rekap? Sehingga saya, semua partai politik akan mempergunakan si rekap. Karena dia mempergunakan, mungkin tidak untuk pilpresnya, tapi untuk pilek. Bang, ini tampaknya sudah diskors ya, sidang singketa pilpres di MK. Ini kita coba dengarkan seperti apa, keputusan dari hakim hingga kapan, kemudian nantinya sidang akan dilanjutkan kembali. Dan biasanya ada konferensi pers dari pihak terkait, maupun juga pihak pemohon. Nanti kita akan saksikan seperti apa informasinya. Sejadah kami akan kembali, tetaplah di Breaking News TV One.